Master Limbat Master Limbat menghebohkan Bahkan putra Limbat, Muhammad Bahadika Atau Nika, menakut sangat kaget Apalagi kabar itu ia terima ketika dirinya Sedang tidak menemani sang ayah tampil Di Menado, Sulawesi Utara Kemarin saya kan keadaan lagi pas di kampung Dan saya baru nyampe sini Ada kabar seperti itu kan Kaget juga kan Saya baru nyampe, capek-capek Dia dapat broadcast di HP Master Limbat telah meninggal dunia Karena kesalahan fatal Mama sendiri, sok juga karena mama Pas itu kan broadcast malam-malam ya Tak lama setelah menerima pesan berantai Yang mengabarkan Limbat meninggal Dika pun langsung menelpon ayahnya Pemuda yang menekuni dunia musik ini pun merasa lega Ketika dari teleponnya mendengar suara ayah tercinta Ya, ditambah lagi Limbat juga mengirimkan foto dirinya yang sedang santai Saya konfirmasi bapak langsung kan Kok enggak kok ini bapak lagi ngopi Kok lagi asik, lagi santai kok sama teman-teman Ya seperti itulah, kalau dari dulu memang Bapak berdarah-darah, nggak kaget Ya, cuman kalau berita bapak meninggal Itu pasti sok lah saya Kabar meninggalnya Master Fakir Limbat Telah terbukti hanyalah hoax Atau bohong belaka Meski demikian, bagi Dika Kabar tak sedap yang menyeret nama ayahnya Sudah sangat mengebohkan Dan membuat keluarganya cemas Yap, kabar yang terkait keselamatan Apalagi kematian Bukanlah untuk main-main atau sebagai candaan Karena bukan tidak mungkin Kabar seperti itu dapat berakibat buruk Untuk keluarganya Saya juga sempat marah kemarin ini Siapa yang perbuatan, siapa ini Orangnya siapa ini yang berbuat Bilang, papa saya meninggal Ini itulah Sampai sekarang saya masih cari orangnya Dia seorang public figure Dan seorang magiksen yang Ya ekstrim, kalau dibilang ekstrim Kita berdoa aja sama dia Saya ingetin terus Ajak sholat lah, inilah pasti Sub indo by broth3rmax